Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ijinkan saya menyampaikan informasi PPDB SMA maupun SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Monggo yang berkenan Dapat klik tombol subscribe Like dan memberikan komentar yang baik Berikut adalah Yang harus dilakukan oleh Salon Pesat Didik Mempelajari dan memahami regulasi Yang dapat kalian undur di pdkjateng.co.id Berikut adalah persaratan Jika kalian akan mendaftar di SMA Ada 4 jalur Untuk jalur zonasi Surat keterangan nilai rapot Surat keterangan lulus Ijasa Buku rapot Akta kelahiran Kartu keluarga Dukti prestasi Dan surat pernyataan tentang kebenaran dokumen Untuk jalur afirmasi Ditambahkan dengan Dukti kemimilikan kartu miskin Surat keterangan dari Dinas Kesehatan Provinsi Khusus nages bekerja di luar jatang dan masih tercatat Sebagai warga jatang Sedangkan untuk perpindahan tugas ditambah dengan Surat perpindahan tugas orang tua Dan untuk prestasi ditambah dengan bukti prestasi akademik Atau non-akademik Atau non-akademik Berikut adalah syarat Untuk mendaftar di SMK Yang harus disiapkan Yang pertama Surat keterangan nilai rapot Surat keterangan lulus Ijasa Buku rapot Akta kelahiran Kartu keluarga Bukti prestasi Surat pernyataan tentang kebenaran dokumen Bukti prestasi akademik Atau non-akademik Jika memiliki Dan bukti kemimilikan kartu miskin Jika dari keluarga kurang mampu Semua dokumen ini akan diverifikasi saat daftar ulang Dan berikut adalah dokumen yang di-upload Pada saat pendaftaran Yang pertama adalah Surat pernyataan kebenaran dokumen Ditanda tangani calon pesat didik Dengan mengetahui orang tua Yang kedua Surat keterangan nilai rapot semester 1-5 Biagam prestasi penghargaan bagi yang memiliki Dan yang keempat Surat keterangan Yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi yang bersangkutan Khusus bagi calon pesat didik Yang merupakan putra-putri tenaga kesehatan Dan tenaga pendukungnya Yang menangani langsung pasien COVID-19 Melakukan pengamatan dan atau penelusuran Kasus COVID-19 Dengan kontak langsung pasien Dan atau orang dengan Kasus COVID-19 Yang memiliki resiko tertular COVID-19 Dengan wilayah kerja di luar Provinsi Jawa Tengah Dan masih tercatat sebagai warga Provinsi Jawa Tengah Berikut adalah contoh formulir pernyataan calon peserah didik Jika kalian mengamati formulir ini Maka kalian harus menyiapkan materai 6.000 Yang akan kalian tanda tangani Dan orang tua juga ikut mengetahui Formulir ini dapat Kalian tulis tangan Dan dapat juga diketik Kalian juga dapat mengunduh Pernyataan CPD yang sudah saya buat Di alamat Sebagai berikut Bit.ly Garis miring Pernyataan CPD Kalian tinggal Memasukkan identitas kalian Di file yang sudah saya upload Berikut adalah Alur pendaftaran Setelah dokumen yang akan di-upload disiapkan Kalian membuka situs PPDB Daring Yaitu di PPDB.jatengprof.go.id Ya dicatat alamatnya Kemudian kalian melakukan registrasi Pendaftaran mandiri Menginput data pribadi Dan persyaratan Mengunggah atau meng-upload Semua yang dipersyaratkan tadi Setelah memastikan semua tahap benar Kalian bisa mencetak nomor pendaftaran Dan berikutnya menunggu pengumuman Jika diterima Maka kalian harus melakukan daftar ulang Berikut adalah jadwal PPDB reguler Kalian catat tanggalnya Yang pertama untuk pendaftaran Adalah tanggal 17 Sampai dengan 25 Juni 2020 Untuk tanggal 25 Ditutup pukul 16 Sedangkan pengumumannya adalah Tanggal 30 Juni Selambatnya pukul 23.55 WIB Jika diterima Kalian harus melakukan daftar ulang Pada tanggal 1 sampai 8 Juli Tahun 2020 Dan hari masuk pertamanya tanggal 13 Berikut adalah Tampilan pendaftaran online Jika kalian akan memilih SMA Maka tinggal klik pilihan SMA Sedangkan jika SMK Tinggal klik pilihan di SMK Berikut anak-anak yang dapat saya sampaikan Terima kasih atas perhatiannya Sukses selalu bagi adik-adik Yang akan mendaftar di SMA Maupun SMK Semoga bermanfaat Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh